Gimana sih promosinya agak kesulitannya tak hilang di program kawan-kawan yang sudah dewasa lah bisa juga bisa dipikulkan Aku beruntung bersyukur anugerah punya anak-anak yang diakuin mereka memang anak yang istilahnya apa ya Kemaja tapi baiklah gitu ya gak gaul terus udah gitu gaul bergaul tapi gak yang bikin orang tua pusing gitu Jadi dia kehidupannya cuma sekolah terus aku ya aduh ya kak kalau nonton sama orang tuanya gitu Sudah punya pasang kepala sudah 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 ya Cuma kemarin-kemarin belum ngaku tentang dia sudah apa ya istilahnya tanggung jawabnya bagi anak sudah diselesaikan ya akhirnya ada lah ya Tapi untuk semangat ya kak belum mau nikah kan kak Sebagai orang tua melihat anaknya setiap menjalannya cinta Agis kita kontrol atau ngasih masukan? Pernah gak bunda ngasih masukan? Lebih ke contoh kayaknya Aku lebih ke contoh Dulu sih sempet waktu SMA ya waktu kamu sama yang sebelumnya bunda selalu bilang Sehebat apapun tapi seganteng apapun sekaya apapun tapi kalo kamu gak takut sama Allah cuma Nah itu artinya luas tuh Mudah-mudahan dengan dia berhubungan dengan wanita anak Dan jangan mikirin pacaran-pacaran dulu Tapi gak sih ngapel aja gak pernah dia Kok bisa? Kok bisa kak? Yang baik yang mana nih Karena dia gak pernah ngapel Walang minggu sama kita, hari minggu sama kita Gak tau Komplen tetep pacarnya Ya emang harus ada operasi Ya emang lagi sibuk kuliah juga Karena emang ada banyak tugas Jadi emang harus susah Udah komitmen tapi masing-masing tetep Sibukkan masing-masing di perbedaan Iya tetep menjaga tanggian masing-masing Tapi banyak yang bilang kamu dan ganteng segala macam Kenapa gak ngikut jejak orang tua Di ke dunia internet Lumayan rough, wangnya rough Kenapa rambu? Emang belum tertarik di Apa ya? Aku juga suka di belakang layar Di depan layar Dia belum pernah Menerima honor pertama Kalo udah nerima pasti ketajian Gak 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 Soalnya emang kita nuntungnya maunya anak gitu Kalo maunya kita kan Kasian anaknya kalo mbak Jadi enjoy-nya dimana, passion-nya dimana Tapi sempat gak sih mbak Nisa Sempat Kan gitu kan Maksudnya banyak yang bilang loh di Instagram Makanya aku pengen nanya sama om Thomas Dia tuh seumur hidup selama 20 tahun Gak pernah yang namanya tampil di umum kayak gini Apalagi fashion show Tiba-tiba om Dul Lalu saya mengerikan Om Dul bilang Nis nanti Raffi jalan ya Mana mau om Dul mau Yakin banget kok mau Tante bener mau hari ini Masya Allah Apa tuh alasannya akhirnya mau Kok mau pernah Enggak kan Enggak kan Ya emang Om Dul Udah baik sama aku Jadi inilah cara aku merespon Oh gitu Emang bunda gak baik Susah soalnya kalo disuruh Minam tamu aja Ya waktu itu disuruh kan anak-anak artis ada beberapa Nyerah Enggak mau Enggak ngapain Terima kasih.